Intro Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-33 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detil tentang skill ke-13 untuk menaklukkan test TOEFL bagian Structure. Skill ke-13 untuk menaklukkan test TOEFL bagian Structure adalah Reduced Adjective Clause. Apa itu Reduced Adjective Clause? Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Reduced Adjective Clause sederhananya adalah Adjective Clause yang disederhanakan dengan membuang beberapa unsur di klausa Adjective tersebut tanpa mengurangi atau mengubah maknanya. Mari kita lihat contoh kalimat berikut supaya mudah untuk kita memahami konsep Reduced Adjective Clause. Adjective Clause di kalimat ini adalah Who is waving to us. Nah, jika kita mau menyederhanakan klausa ini, maka kita bisa membuang konektor Who dan To Be Is. Sehingga, bunyi kalimat setelah Adjective Clause-nya disederhanakan adalah The woman waving to us is the tour guide. Artinya, perempuan yang melambaikan tangannya ke kita adalah pemandu tur atau perjalanan. Contoh lain The letter which was written last week arrived today. Adjective Clause di kalimat ini adalah Which was written last week. Jika kita mau menyederhanakan Adjective Clause ini, kita bisa membuang konektor Which dan To Be Was. Maka, kalimat setelah Adjective Clause-nya disederhanakan akan berbunyi Artinya, surat yang ditulis kemarin sudah sampai hari ini. Paham, teman-teman? Baik, saya kasih contoh satu lagi supaya teman-teman makin paham. Adjective Clause di kalimat ini adalah That is on the table. Kalau kita mau menyederhanakan Adjective Clause ini, kita bisa membuang unsur apa, teman-teman? Ya, kita bisa membuang konektor That dan To Be Is. Jadi, bunyi kalimat setelah Adjective Clause-nya disederhanakan adalah The picture on the table is full of iced tea. Artinya, kendi yang di atas meja itu penuh dengan esteh. Dari contoh-contoh kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita mau menyederhanakan Adjective Clause itu, maka kita bisa membuang unsur konektor dan To Be di klausa tersebut. Lalu, bagaimana kalau kita tidak punya To Be di Adjective Clause-nya? Apa yang harus kita lakukan? Kita coba lihat contoh kalimat yang lainnya ya. I don't understand the article which appears in today's paper. Adjective Clause di kalimat ini adalah which appears in today's paper. Di klausa ini, kata yang datang setelah konektor which adalah kata kerja appears. Artinya, di klausa ini tidak ada To Be-nya. Kalau model klausanya begini, maka yang harus kita lakukan untuk menyederhanakan klausa ini adalah membuang konektor which dan mengubah kata kerja appear ini menjadi verb ing, yaitu appearing. Jadi, bunyi kalimat setelah adjective clause-nya disederhanakan adalah I don't understand the article appearing in today's paper. Kita lihat, kata appearing di kalimat ini adalah bentuk ing dari kata kerja appears setelah konektor which-nya dihilangkan. Dengan begitu, kita paham bahwa jika adjective clause tersebut tidak memiliki To Be, maka yang harus kita lakukan ketika akan menyederhanakan adjective clause-nya adalah Dengan membuang konektornya dan mengubah kata kerja yang datang langsung setelah konektor menjadi verb ing atau kata kerja bentuk ing. Paham, teman-teman? Kemudian, hal lain yang perlu kita perhatikan ketika akan menyederhanakan adjective clause adalah Kita hanya bisa menyederhanakan adjective clause jika konektornya juga berfungsi sebagai subjek di adjective clause tersebut. Catat. Saya ulangi. Kita hanya bisa menyederhanakan adjective clause jika konektornya juga berfungsi sebagai subjek di adjective clause tersebut. Artinya apa? Artinya, jika di dalam adjective clause itu konektornya tidak berfungsi sebagai subjek clause, maka clause tersebut tidak bisa disederhanakan atau direduced. Contoh The woman that I just met is the tour guide. Adjective clause di kalimat ini adalah That I just met Dengan that sebagai konektornya dan I sebagai subjek di adjective clause ini. Contoh lain Adjective clause di kalimat ini adalah Which you sent me Dengan which sebagai konektornya dan you sebagai subjek di adjective clause ini. Kedua kalimat ini tidak bisa direduced atau disederhanakan karena konektor di adjective clause-nya hanya berfungsi sebagai konektor. Tidak berperan ganda sebagai subjek juga di adjective clause tersebut. Bisa dipahami, teman-teman? Kalau teman-teman masih merasa bingung tentang konsep adjective clause connector yang juga berfungsi sebagai subjek, teman-teman bisa menonton ulang video ke-28. Satu hal lagi yang perlu diingat tentang reduced adjective clause yaitu Dalam beberapa kasus, adjective clause itu muncul di antara dua koma. Contoh Adjective clause di kalimat ini adalah Which is located in Washington Adjective clause ini diapit oleh dua koma Yang artinya Adjective clause ini menjelaskan frasa the white house. Kalau kita mau menyederhanakan adjective clause ini, kita bisa membuang unsur apa saja, teman-teman? Ya, betul. Kita bisa membuang konektor which dan to be is. Maka bunyi kalimat setelah adjective clause-nya disederhanakan adalah The white house, located in Washington, is the home of presidents Nah, reduced adjective clause ini posisinya bisa dipindahkan ke awal kalimat Sehingga bunyi kalimatnya menjadi Located in Washington, the white house is the home of presidents Dengan begitu, kita bisa paham bahwa Jika reduced adjective clause itu posisinya berada di awal kalimat Maka komanya hanya satu Yaitu Datang sebelum subjek kalimat tersebut Semoga bisa dipahami ya, teman-teman Supaya pemahaman kita tentang reduced adjective clause ini semakin kuat Mari kita kerjakan contoh soal TOEFL berikut ini Kalau kita lihat contoh soal ini Kita akan dengan segera menyadari bahwa kata the witness ini adalah subject Dan gave ini adalah verb di kalimat ini Sebelum kata witness ini, kita jumpai satu koma di sini Dengan begitu, kita bisa sadar bahwa Kalimat ini sesungguhnya memiliki dua klausa Dengan kata lain, kalimat ini sesungguhnya memiliki Unsur dua subject, dua verb, dan satu connector Kalau kita lihat unsur yang sudah diketahui di kalimat ini Baru ada satu subject, dan satu verb Dengan begitu, kita bisa dengan mudah memahami bahwa Bagian yang dihilangkan ini harus mengandung unsur connector, subject, dan satu verb Ini yang kita cari Coba kita lihat opsi A Opsi A ini adalah he appeared He adalah subject Dan appeared ini adalah verb Dia tidak memiliki unsur connector Maka kita bisa dengan mudah mencoret opsi A ini Oke Opsi B Who appeared Who ini adalah connector Yang juga berfungsi sebagai subject Dan appeared ini adalah verb Sekilas komposisinya mirip dengan apa yang kita butuhkan Untuk melengkapi kalimat Bagian rumpang di kalimat ini Tetapi sayang Who appeared ini Tidak bisa diletakkan di awal kalimat Karena Kita ingat Fungsi dasar dari adjective clause ini adalah Menjelaskan Frasa atau kata benda Yang datang sebelum adjective clause-nya Sementara kalau kita memilih opsi B ini Who appeared Diletakkan di awal kalimat di sini Dia tidak punya Kata benda atau frasa benda Sebelum Who appeared ini Gitu Jadi Opsi B ini Tidak bisa kita pilih Kalau Opsi B ini Mau jadi jawaban Untuk kalimat ini Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus Mencoret Who-nya Atau menghilangkan Who-nya Konektor Who ini Jadi nanti bunyinya Appeared on several different television programs Koma The witness Gave Conflicting accounts of what had happened Tetapi karena Opsi B ini Bunyinya Who appeared Kita tidak bisa memilihnya Oke Lanjut ke opsi C Opsi C ini Appearing Appearing ini kan verb ing ya teman-teman Nah Verb ing ini Bisa diletakkan di awal kalimat Untuk melengkapi Bagian yang rumpang di kalimat ini Kenapa? Karena appearing ini Sesungguhnya Merupakan bentuk yang disederhanakan Dari kata Who appeared Who ini adalah Konektor Yang juga berfungsi sebagai subjek Dan appeared ini Adalah verb Gitu Ya Komposisinya Sesuai dengan apa yang kita butuhkan Yaitu konektor Subjek dan verb Ya kan? Nah Ingat aturannya Kalau Kita mau menyederhanakan Adjective clause yang seperti ini Yaitu Ada kata kerja Yang datang Langsung setelah Konektor Dalam hal ini adalah Who Maka apa yang harus kita lakukan? Ya Kita Langsung Mencoret Konektor Who-nya Kemudian Mengubah kata kerja Appeared ini Menjadi Verb Ing Oke Karena Verb Ing ini harus Ditarik ke awal kalimat Maka Ingat Harus ada Satu koma Sebelum Subjek Dan ternyata Kalimat ini Ada Satu koma Sebelum Subjek Jadi Opsi C ini Sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Dan Sesuai dengan Aturan Tata bahasa Inggris Ya Teman-teman Dalam hal ini adalah Reduced Adjective Clause Kemungkinan C Jawaban yang benar Kita lihat Opsi D Opsi D Ini Appears Appears Ini adalah Verb 1 Dia tidak memiliki Unsur Subjek Dan juga Konektor Ya Maka jelas Opsi D Kita langsung Coret Dengan begitu Jawaban yang Paling benar Untuk Pertanyaan ini Adalah C Appearing Bisa dibahami Teman-teman Baik teman-teman Sekian dulu Pembahasan kita Tentang Reduced Adjective Clause Untuk Mempertajam Pemahaman Teman-teman Tentang Reduced Adjective Clause Saya Sangat Sarankan Teman-teman Untuk Mengerjakan Soal Latihan Reduced Adjective Clause Di video Ke 34 Semoga Video ini Bermanfaat And See you In the next Video Sub indo by broth3rmax